Bang, gimana sih contoh website ekspor itu? Nah, jangan-jangan kalian nih salah satu yang tanya seperti itu. Nah, kalau emang kalian penasaran gimana contoh website perusahaan ekspor atau produk ekspor, nah, tonton terus video ini ya, karena hari ini atau video kali ini kita akan ngebahas atau nge-review website perusahaan dan produk ekspor. Jadi, di video kali ini kita akan nge-review website dari salah satu pengusaha di komunitas kontaineran ID. Nah, beliau jualan produk turunan kelapa. Nah, tanpa lama-lama kita lihat seperti apa websitenya. Gas, ken! Oke, jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari websitenya, dan nama websitenya atau alamat websitenya adalah kokonusantara.com Jadi, kita lihat tampilan awalnya terlebih dahulu ya. Kita lihat tampilan awalnya oke, jadi dari tampilan di awal ketika kita masuk ke websitenya, itu sangat elegan ya. Gak terlalu banyak tulisan. Good, mantep. Kemudian di sini ada about us, sudah pakai bahasa Inggris. Sudah ada produk-produknya ya. Berikut detailnya juga sudah ada. Oke. Dan ini dia menjual banyak sekali turunan kelapa. Mulai dari copra pellet, CCO, desiccate coconut, VCO, RBD, hydrogenated coconut oil, dan RBD coconut oil, serta CFAD, coconut fatty acid destillate, dan juga coconut briquette, coconut cream, dan juga coconut cream powder. Jadi, lumayan banyak nih yang dijual oleh kokonusantara ini. Kemudian dia ada, itu ya, value-nya ya, core value dari perusahaannya ya. Dia integritas, quality, commitment, dan inovasi. Dan itu sudah pakai bahasa Inggris dan top ya, mantep. Kemudian di sini ada commitment-nya juga. Dan ada informasi Instagram-nya nih. Jadi cukup informatif ya. Nah, mungkin kalau ada tambahan, karena ini sudah sangat bagus ya. Tampilan website seperti ini di halaman awal itu bagus banget ya. Ini sudah bagus banget. Mungkin kalau ada tambahan, di sini seperti foto-foto portofolionya. Jadi, dia sudah kirim kemana atau produknya sudah ada di mana, itu bisa ditambahkan. Di bagian belakang ini ya, menjelang akhir, bisa kita tambahkan di sini. Itu akan menambah trust lagi. Oke. Mungkin sarannya cuma itu aja ya, untuk tampilan awal ya. Jadi, kalau misalkan kita ada kerjasama dengan beberapa perusahaan, itu ditampilin aja, teman-teman. Kalau kita sudah garap beberapa proyek, ya ditampilin aja proyeknya. Baik lokal, ekspor pun, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah pernah, atau sudah punya portfolio. Jadi, cukup kalau tampilan awal kurang lebih seperti ini. Kita lihat di bagian about us ya. Bagian about us. Oke, ada visi, misi, kemudian penjelasan mengenai perusahaannya, dia bergerak di bidang apa. Oke, cukup. Dan juga dia ada pengalaman 3 tahun ya, 3 tahun lebih. Oke. Cukup, mantep. Ini nanti kita bahas terakhir aja ya, kalau untuk produknya ya. Kita masuk ke galeri dulu aja. Oke. Oke, jadi dia foto-foto mengenai pabrik atau gudangnya, sudah ada di bagian galeri sini ya. Oke, ini juga akan menambah trust ya, dari si buyer kita. Saya pikir tadi di home, karena nggak ada portfolio, atau foto-foto di dalam gudangnya, saya pikir nggak ada. Ternyata ada di bagian galeri. Oke. Jadi, berarti ini tanpa minus ya. Saya bilang ini tanpa minus lah, atau tanpa celah lah. Oke. Good. Kemudian kita terakhir kontak di sini, oke. Oke, dia sudah ada alamatnya juga, ada emailnya, kemudian dia bisa request di sini. Oke, good. Kemudian yang terakhir nih, yang terakhir yang mau kita review adalah soal produknya nih. Mana dulu nih yang mau kita review ya? Mungkin dari atas dulu ya, coconut cream ini ya. Kita klik aja. Oke, di sini, oke, sudah ada foto produk ya. Foto produk utama, deskripsi, produk type ya, tipe atau jenisnya, dan juga foto produk, serta, oh, sertifikatnya dia sudah tampilin juga ya, di sini ya. Ada halal, FDA, kosher, fosfa, SGS, dan lain-lain. Oke, good. Mantep banget ini penjelasannya. Mungkin kalau ada sedikit saran ya, sedikit saran adalah spesifikasi. Jadi spesifikasinya seperti yang sederhana aja, nggak perlu terlalu detail juga. Karena nanti bisa dicontek, ya kan. Jadi, spesifikasinya yang simple aja, kayak kadar air mungkin, kadar abu, atau mungkin warna dari produknya, dan lain-lain. Jadi, itu bisa ditambahkan ya, spesifikasi di bagian, setelah deskripsi ini, atau setelah produk type ini. Oke, keren ini. coba kita ke, mana ya, ke, CCO deh. CCO, coba kita lihat. CCO. Oke, dia ada tampilannya, atau produk utamanya, ditampilkan langsung. Oke, sudah ada packagingnya juga, keren. Sudah ada packagingnya. Packagingnya sudah ada juga, dan, sertifikatnya ditampilin juga. Oke. Jadi, dalam membuat website, bisa kita tampilkan sertifikatnya, dengan mensensor nama dan nomernya, atau nomernya aja cukup, bisa seperti itu, atau bisa dengan logo seperti ini ya. Jadi, sertifikatnya ada apa aja, ya kita tampilin di website kita. Sama ya, ini ya, kalau mungkin ada saran dari saya, adalah spesifikasinya. Saran ini sedikit aja ini, karena semuanya udah, kalau saya bilang ini, 95 dari 100 deh. Secara desain, ya look, kemudian deskripsi, kelengkapan, semuanya, sudah oke banget. kemudian kita coba lihat, copra pellet ya, copra pellet, oke, sudah ada foto produknya, deskripsi, benefit, packagingnya juga sudah ada, dan sertifikatnya. Oke. Sama, untuk saran dari saya adalah, speknya ya, sedikit spek, mengenai produknya. Coba, RBD, hydrogenate, coconut oil. Coba. Oke, dia sudah ada deskripsi, product fact, benefit, digunakan untuk apa juga, nah, ini juga bagus nih, tambahan, digunakan untuk apa nih, biasanya nih, produk ini. Dia, sudah ada packagingnya ya, apa aja, dan sertifikasinya. Good. Sama ya, jadi, saran dari saya, tetap mengenai, spesifikasi produk, sedikit aja. Rata-rata di sini, gak ada spesifikasi produknya ya, jadi, perlu ditambahkan, cuma, kalau dari segi, kelengkapan informasi, ini udah, top. Coba kita lihat lagi, satu lagi ya, satu produk lagi, kemudian kita kasih, konklusi lah, atau kesimpulannya, seperti apa. Coconut, fatty acid, destillate. Oke, produknya seperti ini, tentang, faktanya, benefitnya, dan packagingnya ya, biasanya menggunakan apa, dan ini biasanya, untuk apa, dipergunakan untuk apa, keren ya, ini ya, keren lupa. Jadi, kemudian di sini ada, sertifikasinya. oke, sama ya, masih tetap sama, saran saya adalah, spesifikasi mengenai produknya, sedikit aja, gak perlu terlalu detail juga, nanti kalau, terlalu detail, bisa dicontek, atau nanti kita bisa berikan informasinya, setelah ada, koneksi dengan buyer kita. jadi di sini, overall ya, overall, nilainya 95 dari 100 lah, saya bisa bilang, 95 dari 100, secara tampilan, bagus banget, elegan, kemudian juga, secara, kelengkapan juga, sangat lengkap, jadi, kita bisa membuat, kurang lebih, websitenya seperti ini, kemudian lagi, bahasa Inggris, sudah menggunakan bahasa Inggris ya, jadi, ini sudah, sudah lengkap banget nih, terus di sini ada, klik WhatsApp lagi kan, jadi tambah lengkap lagi, jadi, ya menurut saya ini udah, bagus banget ya teman-teman, oke, jadi good luck untuk, Bang Muhammad Abror nih, sebagai CEO dari, Koko Nusantara, semoga proses bisnisnya, lancar, kemudian, untung, ekspor, kemudian juga bisa berkembang, dan yang baik-baik, amin, jadi, untuk teman-teman, yang membutuhkan produk, turunan kelapa, bisa langsung aja, ke websitenya, kokonusantara.com, nanti bisa kerjasama di sana, atau, ada proyek apa, ya, kita bisa kolaborasi, oke, jadi kurang lebih seperti itu, untuk review website kita, pada konten kali ini, ya kita ketemu lagi, di video-video berikutnya, semoga, bisa bermanfaat, untuk teman-teman semua, dan silahkan, untuk mempersiapkan, produk dan perusahaannya, sebagai pendukung kita, jadi, ekspor sekarang, harus juga bisa, membranding ya, membranding diri, perusahaan, produk, agar jauh lebih profesional, kan katanya, sering banget, saya dapat pertanyaan, bang, gimana cara dipercaya oleh buyer, nah ini salah satu caranya, menjadi lebih profesional, oke, thank you di video berikutnya, sampai jumpa, bye, bye,